Intro Sobat kuliner, coba lihat Rini lagi ada di Setu Cinere nih. Pemandangannya indah banget ya Sobat, coba lihat deh. Tapi gak kalah indah katanya sama jajanan dan street food yang ada di sini. Makanya Rini datang buat cari tahu segeral apa sih rasanya. Penasaran kan Sobat? Makanya ikutin Rini terus. Cuma di kuliner viral. Cuma di sini kuliner layak viral. Cinere ada apa aja lagi nih? Wih, Sobat toge goreng. Wih, cakep nih. Belum pernah coba. Gimana kalau kita langsung tanya aja ke abangnya ya. Ayo, mana abangnya? Mese. Mese. Bang, toge gorengnya masih ada? Banyak kan deh. Banyak cakep. Wih, toge goreng. Bentar, bentar, bentar. Coba Rini pikirin dulu nih. Toge goreng, tapi kok kuah sih bang? Ini gimana ceritanya nih? Panjang lah ceritanya. Mau jelasin dikit lah. Penasaran kok toge goreng tapi jatuhnya kuah. Terus gitu ada itunya lagi ketupatnya lagi. Kan gak lagi hidup atah. Udah selesai. Gimana tuh bang? Jadi, yang pencipta itu belum ketemu. Hah? Yang ngiptainya belum ketemu. Yang ngiptainya belum ketemu, tapi abangnya udah bikin. Iya. Ini baru namanya unik, Sobat Kuliner ya. Toge goreng, penciptanya belum ketemu, tapi abangnya udah bikin. Jangan-jangan abangnya penciptanya ya. Ya. Tadi Rini baca, asli dari Bogor. Ini bukan dari Bogor bang? Dari Bogor asli. Dari Bogor asli? Dari Bogor asli. Wah, jauh-jauh dari Bogor jualannya di daerah Cinere. Yaudah bang bikin satu porsi ya. Tapi saya gak usah pakai ketupatnya. Saya mau coba toge gorengnya aja. Yaudah Sobat, kita lihat proses pembuatannya kayak gimana. Sembari abang bikin, kita lihat dulu. Oh, itu pakai apa bang? Itu. Uncong. Ini daging Jepang. Daging Jepang? Iya, oncong. Oncong. Apanya lah kapan, kayaknya pantas masuk seribu lagi. Pakein oncong. Terus mie kuning. Mie kuning, basah. Walah. Terus ini apa, didiamin dulu? Wih, beda itunya ya. Apa sih namanya ini? Ini golek namanya. Golek? Gwah, beda juga nih cara masaknya nih. Pakain golek bang. Gungunya berapa lama nih? Sekitar 3 menit lah. 3 menit? Oke, kita tunggu kalau begitu sampai 3 menit ya. Sambil tunggu kita main. Oh, amek, amek. Belawang kuku. Ah. Wuh, terima kasih abang. Saya coba ya. Wah. Wah. Tauge gorengnya udah jadi sobat. Coba lihat sobat. Waduh, 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 waduh. Ini mah jatohnya kayak apa ya? Ketoprak gitu ya sambelnya ya. Yaudah, saya taruh di sini aja sobat ya. Saya sambil makan. Oke, ini udah ada sambelnya, udah langsung ditaruh di sendoknya nih ya. Nih. Kita aduk dulu. Seporsi 13 ribu, tapi menurut Rini ini banyak banget satu porsi. Ampun. Sampai sekarang Rini masih bertanya-tanya ini gorengnya di mana? Ini kali ya, kerupuknya digoreng kali ya. Yaudah lah. Yang penting kita coba dulu. Nama carinya belakangan yang penting rasanya. Markiman, mari kita makan. Masih hangat. Toge goreng pantang buat dilewankan. Apalagi buat kaum vegetariani. Jajanan khas betawi ini pas banget buat disantap. Oke. Oke. Oh. Pertama kali kita coba. Dengan bumbu yang kental dibuat dengan oncom. Seporsi toge goreng seharga 13 ribuan ini kita masih juga selera nih. Kalau ditambah lagi sama sambelnya yang pedas. Buat tuiner tau mie tek tek gak sih? Ini gak mirip-mirip tek tek itu. Cuman ini banyak kan toge-nya. Ini ada kuahnya. Sama ada saus. Apa? Kacangnya nih. Di atasnya nih. Jadi kak perpaduan antara saus dan juga mie. Mie kuah. Ini tipe makanan yang menurut saya hari ini bikin kenyang. Buat ganjel perut ini cakep nih. Dari 13 ribu. Satu porsi dapetnya banyak kayak gini. Udah gitu udah dapet rupuk segede begini lagi. Gak nyangka bisa ngabisin juga ya sobat kuliner. Satu porsi ini menurut hari ini dia porsinya banyak. Tapi rasanya juga enak. Ini pertama kali Rini cobain ya toge goreng kayak gini. Tapi buat kalian yang pengen cobain. Wah ini worth it sih. Jadilah yang viral. Mantep. Sobat kuliner pertama kali Rini cobain toge goreng. Dan ternyata gak gagal ya sobat. Rasanya enak, gurih dan harganya juga bersahabat banget. Jadi langsung kita tempel aja stikernya. Tempel disini aja nih. Oke sobat. Stikernya sudah tertempel karena kulinernya layak viral. Wih, ada batagor bakso tahu goreng. Wah enak nih buat cemilan. Kita langsung gas kali ya sobat ya. Kedolong aja dah. Abang. Iya mbak. Saya mau beli batagor. Siap. Seporsinya berapa? Seporsinya 10. 10 ribu? Iya. Oke yaudah saya mau pesan satu porsi ya. Siap. Kerenyes-kerenyes banget ya bang ya. Iya baru goreng tadi. Oh ini baru banget digoreng. Mantap dapet yang panas-panas anget-anget. Yang gurih-gurih. Baru tadi. Saos kecapnya mau dipakein? Mau, mau bang. Pokoknya semuanya sesuai dengan apa ya. Rasikan biasanya ya. Siap. Wih, saus kacangnya bang dibanyakin bang. Ya. Ampon gak salah berarti ini kita coba nih. Silahkan 10. 10 ribu tuh. 10 ribu. Bentar bang, bentar bang. Oh ada. Oke. Oke terima kasih abang. Aku cobain dulu ya. Silahkan duduk. Ini sobat kuliner? Iya. Gak apa-apa banget aku liatin dulu nih. Satu porsi nih. Kita coba batagornya. Ayo. Ini dia nih sobat kuliner. Kalau batagor abang-abang itu udah pasti gak pernah gagal ya. Sejauh ini yang Rini coba ya. Tapi sekarang kita coba dulu nih. Batagor yang di daerah apa nih namanya? Cinere. Kita coba dulu. Tapi bentar. Ini batagornya kita aduk-aduk dulu. Soalnya dia ada sambelnya sama saus kacangnya ya sobat ya. Kita aduk biar merat. Toh. Nah. Ini terserah deh. Mau pakai tusuk satenya. Mau pakai sendoknya. Yang penting batagornya masuk. Udah. Kayaknya udah deh. Mari Kiman. Mari kita makan. Satu. Hmm. Lanci banget garing ya. Ini bas banget. Terini belinya. Pas baru sausnya dimasak. Ternyata digoreng. Hmm. Hmm. Padahal ini udah dibalu sama saus kacangnya. Baru sama sambelnya sobat. Tapi. Masih ada crunchynya. Wih. Ada perasan limonnya sobat ya. Hmm. Tapi kalian sih. Tergantung selera. Kalau misalnya gak mau pakai perasan jeruk limon juga gak apa-apa. Tapi kalau mau pakai. Ngomong aja sama abangnya ya. Kalau aku sih suka. Soalnya segernya dapet. Sobat. Batagor memang jadi jajanan paling legendaris dan tidak lekang waktu loh. Hmm. Oke. Ini udah selesai makan sobat. Dan ternyata rasanya enak. Harganya bersahabat. Udah gitu porsinya banyak. Jadi recommended banget. Pokoknya kalau ke cinere. Jangan lupa. Cobain Batagor yang di sini. Layak viral. Sobat kuliner. Batagornya udah hari ini cobain. Dan ternyata emang layak viral. Karena rasanya enak. Mantap. Gurih. Renyah. Langsung kita tempel stikernya. Ayo. Gak pakai lama. Iya. Kita langsung tempel aja ya. Oke. Stikernya sudah tertempel. Karena kulinernya layak viral. Kasih bang. Tadiri udah makan yang cemilan-cemilan ya sobat. Sekarang Rini butuh yang segar-segar. Pas banget. Es podeng. Langsung aja kita mau pesen. Mana nih abangnya nih. Bang. Wah jualan es podeng nih. Iya. Berapaan bang seporsi? 10 ribu. 10 ribu. Oke. Mau pesen satu ya. Berarti yang campur semuanya ada? Ada. Oke. Mau satu kursi? Langsung bikin. Sekarang. Ini kalau lengkap topinya ada apa aja berarti ini bang? Ada kacang. Kacang. Meses. Meses. Susu. Ketan hitam. Ketan hitam. Roti. Roti. Cendol. Cendolnya. Oke. Ya udah. Saya pesen satu ya. Oke. Bikin aja bang langsung bang. Tuh. Es podeng segar-segar. Cemilan-cemilan ya kan. Sambil nunggu mau lihat nih abangnya bikinnya gimana dulu. Udah jualan dari jam berapa bang? Dari jam 1. Dari jam 1. Wih. Laku nih pasti ini. Aduh enak banget tuh kelihatannya ya. Hmm. Hmm. Oh ini kalau es podengnya bang gak pake itu ya. Apa ketan? Eh ketan. Apa sih namanya itu? Tape? Enggak. Oh. Pas banget kesukaan hari ini nih. Yang gak pake tape. Ini udah jadi nih bang ya? Udah. Wah. Terima kasih bang ya. Ya. Liatin dulu nih ke sobat kuliner. Ini dia sobat kuliner ya. Es podengnya udah jadi. Langsung kita mau cobain. Ayo. Sobat kuliner. Ini dia es podengnya. Menurut hari ini satu porsi begini harga 10 ribu. Ini lumayan besar ya sobat ya. Jadi dia bukan yang cup kecil atau gelas yang kecil. Tapi dia yang besar gini tuh. Tuh. Udah dapet untuk jellynya alias apa? Cendolnya. Terus udah ada rotinya juga. Sama pastinya es podengnya. Dan di bagian atasnya itu ada topping meses sama kacang. Hmm. Kita mau langsung cobain. Ini andalan banget nih. Ada ketannya juga ya sobat ya. Sini. Mari kita makan. Es podengnya mantep banget. Panas-panas gini ya. Makan es. Apalagi es podeng kayak gini. Menurut hari ini sih mantep banget. Buat bikin adem hati dan pikiran. Es podeng adalah jawaban paling tepat. Wah. Seperti yang kubayangkan. Jadi dia es podengnya ini yang kayak ada santan-santannya gitu. Tuh. Kalau sobat kuliner cobain es podeng. Menurut hari ini rasanya mirip-mirip kayak es kelapa. Tapi yang diserut gitu sobat. Uh. Jadi dia ada manis tapi lebih ke gurih pandan, kelapa. Enak banget. Mantep banget. Hmm. Udah gitu ada ketannya juga. Dan ada rotinya. Udah gitu kacangnya sama mesosnya itu yang keras. Jadi menurut hari ini dia jadi crunchy gitu. Pas dimakan. Perpaduan rasa manis. Ditambah roti, taburan kacang, dan biji mutiara yang kenyal. Bikin kenikmatannya tak tertandingi oleh apapun juga. Apalagi harganya cuma 10 ribuan aja. Es podeng yang Rini cobain ini sobat. Menurut Rini paket komplit ya. Dia udah murah. Isinya banyak. Terus ada banyak toppingnya juga. Jadi gak pelit. Aduh udah gak bisa berkata-kata lagi deh. Sampai ini ambisinya sobat. Makanya menurut hari ini, es podengnya layak viral. Rekomended. Sobat kuliner. Es podengnya mantep banget ya. Mulai dari harga, terus dari isinya. Pokoknya semuanya komplit. Jadi layak viral. Langsung aja kalau gitu kita tempelin stikernya. Jir tempel ya bang? Iya boleh. Mantep banget ini. Oke sobat kuliner. Stikernya sudah tertempel karena kulinernya layak viral. Terima kasih bang. Iya.